Kembali lagi bersama kita, Tukang Review Hari ini kita akan cek rumah lagi di Kirana Indah Residen Seperti apa rumahnya? Ikutin terus Let's go Oke guys, sekarang saya udah ada di depan rumahnya nih Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh Mas Mugi Atau Wabang Bangi Oke teman-teman, jadi rumah ini itu harganya mulai dari berapa? Mulai dari 400 jutaan Perbedaannya dari luas tanah? Luas tanah, setiap tanah beda-beda Oh, kalau yang ini berapa? Yang ini luas tanahnya 98 meter persegi Harganya? Harganya cuma di 600 jutaan Ini yang mau kita review? Review Yang paling murah itu sekitar di 400 jutaan Modelnya sama ya? Sama kalau model, dia beda di luas tanah sama luas bangunannya Sudah sedikit Segini nih Oh, segini? Iya bedanya Sedikit banget ya? Iya, sedikit banget Nah, sekarang kita lihat dari tampilan depannya dulu nih Ini bagus banget bro Lebih tinggi Jadi rumah itu berkesan lebih mewah Mewah dan nilai estetik rumah ini pun jadi benar-benar tertata Berarti lebarnya berapa? Lebarnya di 7 meter panjang ke belakang di 14 meter Yuk, kita lihat ke sini Tapi sebelum ke sini, kita lihat dari model atapnya nih Atap lana ya? Atap lana Tapi ke depan? Depan dan ke belakang Oh, jadi di sini lebih tinggi? Lebih tinggi Iya, karena memang dia siling platformnya tinggi banget Yang bagian sini? Iya Oke Di sini untuk carportnya ini gede banget tuh Tapi nggak bisa dua mobil ya? Satu mobil Satu sepeda motor Peda motor bisa di sini bro? Iya, bisa di sini Ini lebih privat ya? Nah, lebih privat di sini Jadi di sini untuk Jalan kaki Lantainya udah memakai rabat Beton Ditambah ada tali air gini ya Ini tinggal dikasihkan nopil Lebih cakep kayaknya ya? Bukan, cakep lagi Manis banget Dapat nggak sih kalau kita beli di sini tuh? Nggak dapat Beli sendiri Iya, beli sendiri Bisa sama saya pak? Bisa bapak? Bisa Bapak, bapak tukang bajaringan ya? Bukan Tukang apa? Nyambungin aja Soalnya nyambungin aja Nah, sebelum ke sana Kita ke taman dulu Bagian taman Nah, untuk tamannya Unik nih ya Dia tuh posisinya di atas Agak menurun ke bawah Dan agak luas juga ya Jadi mengundak gitu ya Iya, jadi karpot kan di sini nih Taman tuh lebih tinggi jadi bro Iya bener Dan di sini Untuk ke bagian kamar utama Dia tuh dikasih jendela yang gede banget Agak berbeda dari yang lain bro Betul Ini hampir full kaca ya Jendela gini ya Nah, di bagian sudut sini Jadi kaca semua dia tuh Di bagian sininya tuh Bener-bener lebih tinggi banget bro Iya loh ya Tinggi lah Jadi, kalau pasang kanopi Dia mungkin bisa lebih tinggi ya Atau mau segini juga bisa Mau segini batasnya gini juga bisa Bisa ya Bisa Ini unik loh Dikasih ke sini Terus ada tiang di sini Sini Dan warnanya beda nih Yang ini abu ini putih Iya bener Mantep ya Sini juga sama nih Dikasih seperti yang diikat beratunya Motif kayu gitu ya Motif kayu Mantep ya Ini kayak kayu Cuman ngomong-ngomong Ini dijual ya Oh enggak Oh enggak Oh enggak ya Saya kira dijual Bonus kayaknya ya Bonus kayaknya ya Bisa jadi Di bagian sini Terdapat teras Cuman di sini dikasih tangga bro Dan lantainya udah memakai Granit ya Sini buat pencahayaannya itu Bener-bener diutamain Diutamain Karena banyak jendela Di atas ada Jadi kalau mau dibikin mejanin Ini lebih enak Oh iya bener Bener Jadi lihat langsung Viewnya keluar Terus di sini dikasih Dakbeton juga Dakbeton yang panjang Kayak gini ya Iya di atas teras Bentunya tinggi banget Tinggi banget loh Kalau 2 meter Biasanya 2 meter Iya seginilah Ini ya Cuman tinggi Terus di dalamnya Barang-barang Assalamualaikum Waalaikumsalam Patok deh rumahnya bro Ngomong dong Tinggalan Tinggalan dia Kacau nih Keren banget nih bro Luas bu Nah ini juga di sini Ini kayak open space gitu ya Open space Jadi Kasih buat meja Makan Tapi ini meja makan Tapi kenapa gelas semua ini ya Belum beli kirinya pak Iya belum beli Ini kan meja makan Meja makan Meja minum Bener 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 Ini meja ngopi mungkin Meja ngopi Tapi bagus ya Bagus ya Luas Ini juga lebar 4 ditambah Kesini Ini di 5 bisa jadi Bisa jadi 5 meter Luas banget ini ya Buat lantainya Udah memakai granit Sama ya Sama Teras yang depan Motif licin Ukuran 60x60 Atasnya liat bro Tinggi banget Dari tadi Yang bikin adem tuh sebenarnya Tinggi Bener Dan pelampunnya juga gini ya Bisa dikasih lampu strip Iya betul Karena dia modalnya Ngetrap Lampunya memakai Down led Down led Bener Ini lebih tinggi bisa dibikin Meja lin bro Meja lin nih Ini yang jendela Yang tadi ke atas Bener Batas disini Ini 2,5 meter Lu gak akan pengap Enggak bakalan Baupun ada meja nih Iya Jadi bener-bener Tinggi banget Iya bener Tambah hiasan kayak gini nih Di sini bisa taruh Foto Lukisan Gidekan Foto macan Enggak sih Foto keluarga Biasanya Foto macan Dikasih list juga bro Di atasnya bro Oh iya list plafon ya List plafon Tapi sebelum kita Ke yang lain Sini dulu bro Oh iya Kamar yang Pertama Bang kita masuk Pintunya bagus banget Sama kayak yang depan Nah cuman ini agak penek doang Oke Cuman di atas ada Buat pencayaan nih Mantap nih Jadi bener-bener Sama seperti yang depan bro Iya Kalau sampai sana Sampai atas Sampai atas Bener Usainnya pake Almonium Almonium Yuk Kita liat ke Luar Dalem pak Dalem Masa luar Dalem Ini baru keliatan nih Dari luar nih Ini yang tadi sudut Jadi Leluasa Kalau misalkan di kamar utama ini Langsung ke Area Luar Luar Jadi ada lagunya Bangun tidur Kuliat taman Laju banget Laju banget ya Gak tau lah gue siapa ini Angin ya Angin disini tuh beda banget ya Beda ya Enak loh ini Asli Ini buat lantainya juga sama ya Pake granit Homogenes style Nah ini emang kamar utama Jadi bisa untuk dua Disini juga dikasih buat Tipi bro Ini bisa dicontoh nih Purnisnya Janifipi Sambil nonton kan Dini Ambil tidur Tidur Bapak gak usah ikut tidur Kita lagi nge-review Bapak Sampai ikut tidur ya Haa Nah Jadi bapak Sini juga dikasih Bro Laju pake tidur Laju udah bangun Iya Enak banget pak Enak ya Mantap Disini juga dikasih Lemari nih Lemari plus Ada meja Rias Rias Tapi mini ya Mini Kecil Yuk Sekarang kita lihat disini Ke kamar Mandi dulu Mandi dulu Pintunya Almonium Almonium Biasanya pake PVC Iya ini aluminium Handelnya juga ini Bukan yang plastik Iya Biasanya kabar mandi kan BBC Almonium Almonium Mata Tuh Enak loh Kamar mandinya juga luas nih 2 meter x 1,5 meter Bener Iya kan Terus Ini ding-dingnya juga pake homogenius Ter Pull sampai lo Atas Atas Genter Enggak Enggak Sampai pelapon pak Enggak sampai atas Genter Pelapon Pelapon Nah ini pelaponnya juga Tinggi 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 dia Di sini ada shower Ini bukan panas dingin Bukan Ini lebih ke adem dingin Ini lebih ke adem dingin Enggak Enggak Memang Tinggi aja Dingin aja Ini dikasih tempat Untuk Peralatan mandi Ini ada kebaas set Tangkurap nih Duduk Tangkurap Tangkurap Yang dibuka Ada yang ngintip Oh iya no Begitu Apa nih Tapi settingannya pas ya Mereknya juga bagus Toto Siapa yang gak kenal Toto Iya lah Pokoknya untuk lantainya juga dia pake Homojenius style ya Tapi kasar Mantep Yuk sekarang kita ke kamar Ke Bro Kenapa ditutup Oh iya Belum keluar Tutup Belum Tutup Yuk sekarang kita ke kamar yang kedua Ini kamar kedua ini Orang mau keluar Nanti belakang Ini sama ya Iya sama Untuk pintu semua sama Sama ya Yuk lanjut ke dalam Dalam nih Kamar anaknya gede juga nih Ini kamar anak cocok nih Dari tadi gue masuk Udah kelihatan kamar Bapak Kamar anak Kamar Bapak Kamar anak ini Dilihat dong dari kasur ya Dari modal nih Buat tidur di atas Di bawah Buat belajar Teman-teman yang punya anak Itu bisa rajin Belajar Ada tempat belajar Ada tempat belajar disini Sekarang kan model-modelnya Serba digital ya bro Jadi serba komputer Lebih ke online Online Disini makanya bisa diakhir colokan Ini hanya Contoh aja Contoh aja Kurnisnya Jadi tapi teman-teman bisa ya Mencontoh kurnis ini Bisa Contoh aja kayak gini Atau mau pesen kayak gini Bisa hubungi saya Bapak promosimu Lu nih Bro Kasih lampu juga Donate nih Kecil Iya donate kecil Bagus ya Bagus Tapi gak tau warganya apa nih Putih atau uning Lebih ke umu Ungu Bagus ya Buat lantainya sama Pakai granit Ukuran 60x60 Cuman gak tau nih Clean ini dikasih atau enggak nih Ini kayu Tapi kayaknya dikasih bro Tuh soalnya di ruangan juga dikasih Tapi biasanya granit ya Sama kayak ini sih Biasanya ya Nah ini Buat purnisnya nih Bagus Bagus nih Bisa dicontoh ini Teman-teman tuh Laci dimana-mana tuh Nah jadi gak Mana-mana ya Taruh-barang Tertata Rapih jadi Ini buat tangga ke Area atas Nah disini ada jendela juga Ke bagian dalam Luar Luar pak Luar Halaman luar itu Halaman belakang Ini luas Luas ya belakangnya Penasaran Penasaran gue nih Ini buat Ini juga pengalangnya Pake besi Pengalang Pake besi Kalau garpanis Iya Jadi lebih safety Untuk anak-anak Ini bebek sama nih Ini Ini jerapa Kalau bebek Muncung dia Kayaknya kita Langsung ke sana yuk Belakang Halaman belakang nih Oke Sebelum ke belakang Disini ada jendela Lagi yang gede Besar banget ya Pintunya juga sama Dia pake kaca yang Gede banget Jadi besarnya tuh Lebih mewah Lebih mewah Dan elegan Ini pake aluminium ya Amunium sama Semuanya Warnanya pun sama Yuk Kita masuk ke Dalam Kita keluar Keluar ke halaman Masuk nang Ini bisa Main bola Main bola nih Punya anak Laki-laki Dua Main bola di belakang Main bola di belakang Dawang satu Sini satu Iya Wah Masuk ya gak Kesana lebarnya Sekitar di 7 meter Kesini Sekitar di 4 4 ya 4 meter 4 meter 4 meter Ini 4 meter Yang ini 3 setengah 3 setengah Yang ini Yang itu Nah ini jenilah yang tadi ke kamar nih Kamar anak tadi ya Iya Mantep Jadi tambah ada kanopinya Ini dapet gak sih Kalau kanopi Enggak deh Ini show unit aja Oke Ini bisa bikin kamar lagi nih Area sini nih Iya Kalau kurang Iya Kalau mau bikin kamar lagi kan Itu mau ditingkat ke lantai 2 Wah mantep Apalagi kalau dibikin rooftop ya Wah mantep ya Nah di bagian sini Ini adalah dapurnya nih Dapurnya simple ya Simple Ini kan letter L gitu kan Dia panjang Simple Ini juga di Dark beton ya Ini dark beton Jadi bukan kanopinya Cuma sampai sini Ini dark beton Tama ada lampu Satu Ini kanopinya bisa contoh nih Iya betul Biar gak apa Biar gak tampias Iya Nanti kalau mau bikin ke gue ya Iya Bapak promo mulu Semua aja ke gue Iya bener 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 Nah ini kitchen setnya juga bagus nih Teman-teman nih Kalau teman-teman mau contoh kitchen set kayak gini Iya Tuh Mana teman Kitchen set semantau Buat kumis ya Bukan ini buat ini Buat kumis Gila Kalau ini kan posisi outdoor ya Outdoor Sebenarnya gak pake kayak gini juga gak masalah Gak masalah Kecuali emang tertutup nih Nah kalau misalnya teman-teman mau nutup Boleh pake penghisap Penghisap Debu Hidung 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 Ini buat kompor kompor Jadi asapnya gak kemana-mana Sini juga meja dapurnya udah disiapin nih buat lubang ke kompor gas Nah disini juga Kitchen sink Buat kitchen sink ya Iya Mungkin kan ini karena show unit Kalau bawaannya nanti dapetnya tuh masih bening Masih baru gitu Ini juga masih dibungkus kayak buah Iya masih dibungkus Gak rapi Gak rapi gitu Rumah baru Rumah baru Gak mungkin lah kayak gini Kayak gitu Ini sama ya bro Sama ini sama Di kamar mandi Makanya gue tadi mau nanya Ini kok sama Di kamar mandi Terus ini meja dapurnya pake granit Granit Warna hitam Oh ini hitam Ini hitam Putih Buat bawahnya juga jadi Bisa dicontoh nih Ini dapetnya sih biasa ya Biasa Meja dapur aja begini nih Ini gak ada ya Gak ada Loh kasih lah bro Hah Nambah lagi lah Hah Nambah lagi Mego Mego Ini ada bak kontrol juga nih Bak kontrol belah sini Jadi kalau pembuangan air Sebenarnya bisa salurin ke sini Bak kontrol langsung lari ke depan Langsung ke depan Tuh Itu Mantep Gorong-gorongnya ada di Depan Depan gerbang Memang ada di depan Ada pastinya Tapi disini lingkungannya udah rame Udah rame Udah banyak yang huni Dan juga Kawasannya tuh Memang kawasan Strategis Kedepok deket ya Kedepok deket Tangerang Selatan deket Gunung Sindur deket Serpong deket Sawangan deket Bogor deket Bogor deket Apalagi Bandung deket Gak upah Beda jalur Beda ya Beda Kirain bisa gitu Ketol deket Pokoknya ini serba strategis Gak apa-apa marketing bisa aja Nah disini juga dikasih ini Batu-batuan kayak gini Jadi kalau pagi bisa olahraga Gak usah pake sendal Gak usah pake sendal Ya disini Ya kan Cuman kayaknya bukan batu ini deh Yang buat olahraga Bukan batu ini Bener ya Bukan jadi ada yang pada nonjol Itu yang disemen Oh iya Jadi kayak sendal yang Cucup-cucup Dengan rumah ini Bisa cek kolom deskripsi ya Disitu ada nomor tertera ya Morinpo Pokoknya sebelum kehabisan Ini tahap 2 Jadi tahap 1 nya Udah sold out dengan cepat Jadi jangan sampai kehabisan Bukan review pahamu Tentu diri Assalamualaikum